Di sebuah pinggiran kota di negara Perancis, tinggal seorang wanita tua bernama Nicole. Ia tinggal di sebuah bangunan yang ternyata disewakan juga untuk umum atau bisa dibilang penginapan. Nicole menjalankan bisnisnya itu dibantu oleh suaminya, tapi lebih banyak ia yang bekerja, sementara suaminya bekerja di tempat lain. Suatu hari, ada seorang pria datang menggunakan mobilnya ingin menginap di sana. Nicole yang habis mandi meminta pria itu untuk menunggu sebentar. Dan di sela-sela itu, pria yang bernama Bruce tersebut tidak sengaja melihat pemandangan indah di sana ketika Nicole sedang mengenakan pakaiannya. Setelah Nicole siap, ia memperlihatkan kamar yang akan disewa oleh Bruce. Tak perlu waktu lama, Bruce langsung menyukai tempat itu dan akan menyewanya. Sarapan pagi akan dimulai jam 10, sementara makan malam dimulai jam 8. Nicole juga sempat bertanya apa pekerjaannya Bruce. Ternyata Bruce adalah seorang sales yang menjual obat-obatan penyubur tanaman. Di usianya sekarang ini, tidak banyak yang bisa Nicole kerjakan di rumah. Paling-paling ia hanya menyirami tanaman dan menonton TV sambil menjahit. Sementara Bruce berkeliling menjual barang-barang dagangannya. Sore itu, Bruce tidak ikut makan malam bersama Nicole dan beberapa penyewa kamar lainnya. Dan di sini terlihat kalau Nicole agak kesepian melihat mereka makan dengan pasangannya masing-masing. Malam semakin dingin, Nicole masih terjaga sambil membaca buku. Hingga suatu ketika, ia mendengar ada suara orang di luar dan itu adalah Bruce. Entah lagi apa ia di sana. Sepertinya lagi galau karena masalah pekerjaan. Di pagi harinya, Bruce kelaparan dan mencari makanan di kulkas. Namun kala itu, Nicole masih belum siap menyiapkan makanan karena Bruce terlalu cepat datang. Harusnya ia datang jam 10, tapi sudah datang ke sana jam 7 pagi. Alhasil, Nicole hanya memberikan roti saja pada Bruce sebagai cemilan sembari menunggu makanannya siap. Lalu tak lama, suaminya Nicole yang bernama Aymar datang membawa hewan salamander. Pria tua itu sangat menyukainya. Katanya salamander ini adalah hewan yang menakjubkan dan telah hidup dari zaman dinosaurus. Bruce tahu kalau pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah. Namun ia tetap berusaha menjual dagangannya ke orang-orang, khususnya ke petani. Saat siang menjelang, Bruce kembali ke penginapan dan bersantai sejenak di halaman yang indah. Semua itu berkat Nicole yang terus merawat dan menjaganya. Dari kejauhan, Nicole seperti curi-curi pandang melihat Bruce. Apa yang ada di pikirannya? Apalagi ketika Bruce melepaskan pakaiannya dan berjemur di bawah terik sinar matahari. Kejadian itu membuat Nicole jadi ingin terlihat lebih cantik di depan orang, termasuk mungkin di depan Bruce juga. Ia memakai makeup sekaligus lipstick hingga kala itu Bruce datang meminta tolong karena punggungnya gatal-gatal akibat terbahan di rumput. Dari sini mulai terjadi percikan-percikan di antara mereka. Nicole tahu kalau perasaannya tidak wajar. Ia mencoba profesional dan lanjut makan malam. Kala itu Bruce ikut makan malam dengan mereka dan mereka terlihat baik-baik saja. Saat waktunya tidur, Nicole mencoba melihat dari jendela apakah ada Bruce di luar. Namun sayangnya tidak ada. Nicole pun jadi kecewa, ia tidak ingin malam ini menjadi sia-sia. Apalagi jiwa mudanya sedang meronta-ronta. Nicole nekat mendatangi ruangan Bruce dan terjadilah sesuatu yang mengenakan di antara mereka berdua. Kesokan paginya di dapur, Nicole menemukan sebuah pesan dari Bruce dengan tulisan terima kasih. Bruce meninggalkan kertas dan uang biaya sewa. Mungkin Bruce sudah jauh dari sana. Nicole berterima kasih pada pria itu karena sudah menjadi bagian dari hidupnya meskipun hanya semalam saja. Ia yakin kalau dirinya masih layak dan film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!